Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kembali lagi di channel warsitocraft dalam video kali ini aku mau berbagi tips sama teman-teman semua yang mau belajar membuat miniatur nah kali ini aku mau buat setang ya teman-teman dalam pembuatan video ini ada step by step mulai dari buat setang kalau kemarin sudah ada membuat badong miniatur sekarang buat setang miniatur oke teman-teman langsung aja kita masuk ke TKP oke teman-teman untuk membuat setang ini setang miniatur ini yang dibutuhkan ini kawat ini kawat bangunan ya teman-teman beli 5000 aja udah dapet banyak ya terus terus untuk ininya ini ya kenyataan ya ini untuk kayak bikin remnya ini itu dari kawat bangunan juga ini dia ini dia ini kotor banget nanti kita potong dan kita cuci nah untuk alatnya yang digunakan ini ada tang terus kita pakai lem ini juga lem korea udah alatnya itu aja dan cara pembuatannya kalau untuk ukurannya ini aku nggak pakai ukuran ya teman-teman ini ukurannya main kira logi aja oke kita langsung ke TKP aja ini kita nggak main ukuran ya ya namanya juga pematiran oke nah ini kalau sudah dipotong itu agak diluruskan ya teman-teman jangan nggak melentot-melentot biasanya aku buat setang gini langsung banyak dan ini udah ada 1 2 3 4 ada 5 yang belum dikasih setang karena stok setangin habis jadi nggak dipasang ini tangnya kurang mantap teman-teman oke ini ada 4 sekarang yang dibutuhkan kawat kecil kawat kecil ini ini karena lama nggak dipakai jadi berdumut dia kekarat di ujung ini berhubung ujungnya tidak tahu kita potong aja kawat kecil ini ini kawatnya sebelum dililitkan ini kita cuci dulu oke kita potong aja oke kita coba segini dulu untuk 4 setang kita cuci dulu ya teman-teman oke kita cuci dulu nah ini kawat kecilnya udah dicuci jadi kalau dipakai tidak berkarat lagi sekarang kita liritkan ya teman-teman liritkannya pakai kawat ini juga untuk pegangan oke kita liritkan kayak gini kelihatan nggak ini dililitkan liritkannya 3 kali ya teman-teman liritkan ini adalah kegerjaan yang sangat membosankan tapi ya cukup menyenangkan kalau mau sabar karena buat miniatur yang agak lama tuh ya ini kalau untuk stok tapi kalau untuk tidak kalau nggak buat stok ya nggak lama nah ini ini sudah terpotong kayak gini terus kita bengkokkan kita bentuk kayak rem ya teman-teman nah untuk ukuran kayak gini juga nggak nggak ada patokannya ini bebas mau dibuat panjangnya seperti apa tergantung selera nah kalau sudah dibuat seperti ini kita pindahkan ke sini ya teman-teman ini setangnya agak bengkok kita luruskan dulu oke kalau sudah lurus ini yang sudah dililitkan itu kita pindah ke sini nah kalau sudah kita buat yang sebelah sininya lagi nah kalau tadi melilitkannya itu mutar ke depan sekarang kita balas arah dengan mutar ke belakang soalnya nanti kalau mutar ke depan lagi dia untuk sebelah saja soalnya ini pengalaman pribadi juga oke kalau sudah kita potong kita ukur kira-kira sama kita potong kalau sudah kalau sudah kita masukkan kita masukkan di sebelahnya tadi yang belum ada remnya nah ini kanan kirinya sudah ada sudah ada remnya terus kita kasih lem ini ya teman-teman biar tidak goyang-goyang wah lemnya pun tapi wah lemnya lama tidak dipakai teman-teman kalau teman-teman benar-benar tidak tidak dipakai dia dan nyamuk punta teman-teman nah kalau untuk lemnya ini atur itu harus dikasih ini ya teman-teman untuk lemnya biar enggak melebar ya kalau kasih langsung dari kepala sini dia bisa kebanyakan kalau pakai kepala apa cucunya ini bisa diukur seberapa banyak lem yang mau dikasih Oke sudah kita lainnya Oke tinggal nunggu kering kalau sudah kering kita tiriskan tinggal disantap kalau sudah kering saya buat satu lagi ya teman-teman saya buat satu lagi ya teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati